Pemerintah mencarikan bonus bagi para atlet peraih medali dalam PORPROF 2023. Miliaran rupiah dialokasikan untuk para atlet. Pemberian bonus diberikan pejuang wali kota Malang langsung secara simbolis kepada tujuh atlet perwakilan PORPROF 2023. Masing-masing peraih medali mendapatkan bonus sesuai medali yang disumbangkan untuk kota Malang. Untuk peraih medali mas mendapatkan Rp32.500.000, peraih perak mendapatkan Rp20.000.000, dan medali perungku Rp15.000.000. Penjabat wali kota Malang mengatakan bonus ini sebagai apresiasi atas prestasi yang diterikan atlet, sekaligus perhatian pemerintah dalam perkembangan prestasi atlet. Ini sebagai bentuk perhatian dan apresiasi dari pemerintah kota Malang tentang prestasi yang sudah dilakukan oleh atlet-atlet pemerintah Kota Malang dengan ini menjadi bentuk perhatian bahwa pemerintah selama ini mensupport dengan keberhasilan-keberhasilan dan prestasi yang sudah dilakukan dalam PORPROF kemarin. Ini kan terjadi penurunan untuk peringkatan. Untuk peringkat turun, tapi kan dari perlahan medali naik. Berarti kan kalau kita hitung berarti ada peningkatan. Hanya memang dari daerah lain memang mendalinya lebih banyak. Jadi peringkatnya kita turun satu tingkat. Tapi apabila kita lihat medalinya, itu sebenarnya naik. Jadi penurunan. Sementar Kepala Dinas Pemujian Olahraga dan Pariwisata mengatakan bahwa untuk bonus atlet total anggaran yang disiapkan sebanyak 6,5 miliar rupiah. Total dana yang disediakan jika sudah habis dibagikan kepada atlet perai medali. Total bonus yang kami siapkan yang sudah dianggarkan di dalam ABBD itu adalah 6,5 miliar. Itu terbagi habis. Jadi tidak ada sisa. Kami hitung secara detail sehingga 6,5 miliar itu bisa kita maksimalkan untuk kita berikan apresiasi kepada atlet dan pelatih yang mengapresiasi. Pak, paling banyak penerima bonus dari cabang olahraga abad? Ini, renang ini tadi. Dari renang ini, atas sama maka yang lain tadi. Itu ada ambil liar ya? Bilihan. Itu satu orang itu bisa memperoleh 4 medali emas. 4 medali emas, 1 medali emasnya 3,7,2 juta. Totalnya 120 ya Pak, orang jatuhnya? Ya bisa sepian, tadi kan 32 kali 4. Tetapi tetap dibotong pajak ya, tetap dibotong pajak. Karena itu pajak kan sesuai ketentuan peraturan peraturan peraturan. Prestasi Kota Malang pada Porprov 7 Jawa Timur, Kota Malang berada di urutan ketiga setelah Surabaya dan Tuan Rumah Sidoarjo. Meski prestasinya turun dari peringkat kedua ke peringkat tiga, namun perolehan medali pada Porprov 7 Jawa Timur meninggal. Dari Kota Malang, Kion Arista, Newsport, ATV Melaborkan.